Presiden Jokowi-Dodo berharap budaya dan produk-produk lokal Papua dapat diperkenalkan di dalam negeri hingga global melalui kegiatan Sel Teluk Jendrawasi 2023. Harapan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat mengadiri puncak acara Sel Teluk Jendrawasi 2023 di Biak Numfor Papua pada Kamis 23 November. Dalam sambutannya Jokowi menyebut, semua pihak harus menyadari bahwa 2 per 3 Nusantara adalah perairan, sehingga Sel Teluk Jendrawasi menjadi ajang, memperkenalkan potensi maritim, pariwisata, dan budaya yang dimiliki Papua. Budaya, tarian, musik, produk-produk lokal Papua dapat diperkenalkan ke level nasional dan bahkan ke level internasional, ke level global. Ini akan mendorong jumlah wisatawan, akan mendorong event kreator, akan mendorong minat investor untuk datang dan memajukan tanah Papua. Jokowi juga berpesan agar event Sel Teluk Jendrawasi bisa menjadi acara tahunan dengan meningkatkan kreativitas, inovasi, keterlibatan masyarakat, dan pelaku UMKM. Sel Teluk Jendrawasi merupakan program strategis nasional bidang kepariwisataan dan menjadi salah satu agenda dalam kalender pariwisata nasional yang dikelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua. Tim kantor berita antara mewartakan. Tim kantor berita antara mewartat. 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 Terima kasih.